Pemirsa Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil amankan 11 tersangka, bandar narkotika dengan barang bukti 77 pil ekstasi, dan 18 paket jenis sabu dengan berat 14,63 gram. Pengungkapan ini berhasil ditangani polisi dalam sebulan terakhir. Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri Hesnidar Haris secara langsung mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Estuhandayani saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Rabu pagi 15 Juni 2022. Agenda pertama dalam kunjungan kerja Ma'ruf Amin ke Jambi adalah mengunjungi kampus STAI Ma'arif yang berada di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dalam rangka menjalin tali silaturahmi bersama keluarga besar kampus STAI Ma'arif. Dipilihnya lokasi tersebut merupakan kali keduanya Ma'ruf Amin hadir di kampus itu pada tahun 2019 sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sana Wapres yang didampingi Gubernur Jambi disambut antusias para mahasiswa dan juga mahasiswi yang telah lama menanti kehadirannya. Dalam kesempatan itu Wapres Ma'ruf Amin beserta istri juga menyerahkan secara simbolis berupa paket bingkisan kepada pihak kampus yang diterima oleh sejumlah mahasiswi. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.